Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tetapi juga kita menghadapi pencobaan atau persoalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tuhan masih menjadi hamba dan kita menjadi tuan. Dan hari ini kita akan lanjutkan tentang grace and temptation. Alkitab berkata cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Bahwa hidup kita itu seperti orang sekolah. Ada rapatnya saudara dan ada berbagai macam mata pelajaran yang kita kerjakan. Kita gak sadari saudara tapi sebetulnya kita sedang kerjakan. Dan 6 hari lagi saudara kita akan melewati tahun 2021. Baiklah setiap saudara dan saya mengevaluasi sebelum kita menutup akhir tahun ini. Seberapa kira-kira nilai yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan yang kita berikan, bukan yang manusia berikan. Tetapi yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab berkata untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi Bapak Ibu untuk orang sekolah atau orang sedang belajar. Ada waktu, ada tiga waktu penting. Yang pertama waktu belajar. Yang kedua waktu ujian. Yang ketiga adalah waktu liburan. Yang pertama adalah masa belajar. Pikulah kuk yang kupasang belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan beban ku pun ringan. Saudara masa belajar, saudara merasakan ada kehadiran Tuhan. Di masa belajar kita merasakan penyertaan Tuhan berasa banget. Saudara akan merasakan bahwa Tuhan itu lemah lembut. Kita akan merasakan Tuhan itu rendah hati. Dan kita akan merasakan jiwa kita mengalami ketenangan. Itu masa belajar. Berasa banget penyertaan Tuhan. Syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya saudara, seringkali kita juga diajar untuk percaya. Dan masa belajar ini sudah akan merasakan banget. Tuhan itu menuntun. Tuhan itu membimbing. Untuk kita belajar percaya akan apa janji Tuhan. Aku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Dalam segala keadaan. Sudah dalam finansial pun kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita diajar Tuhan. Oh ini keperluan. Ini keinginan. Penyertaannya nyata. Ini adalah masa-masa belajar. Kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Krisus. Kita baca Alkitab. Kita dengar kotbah. Kita merasakan sudah ada penyertaan Tuhan. Kita diberi pengertian. Siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi jika lo seorang janda punya anak atau cucu. Hendaknya mereka bertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya. Sendiri membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sudah orang berkata kekristiananku tidak diajar berbakti. Siapa bilang. Kita diajar berbakti kepada keluarga. Ini pun kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita bisa melihat istri, suami, orang tua, anak kita. Dan bagaimana kita menjadi berkat buat mereka. Biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Untuk dapat mengembalui keperluan hidup yang pokok. Sudara di masa pandemi kita semua belajar. Ada yang pakai duit. Ada yang pakai tenaga. Ada yang pakai dua-duanya. Ada yang all out. Beri uang, beri tenaga, beri doa semuanya. Kita pun merasakan Tuhan penyertaannya nyata. Itu adalah masa-masa belajar. Nah ini yang gak enak Bapak Ibu. Masa ujian. Saudara rasakan sepertinya tidak ada Tuhan. Di masa ujian ini cirinya. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang kita pikir dekat dengan kita. Itu bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa pemimpin, bisa bos, bisa pegawai, bisa orang dekat. Sepertinya tidak bisa bersama sudah. Ini yang paling tidak enak Bapak Ibu. Kita merasa kesendirian. Pada waktu Tuhan Yesus di Getsemani, dia berkata, ayo doa. Satu jam dengan aku. Tuhan tawarkan. Mereka semua tidur. Di masa ujian, saudara, seolah-olah orang semua, lo kok mana tidur ya? Saya kok gak bisa tidur. Yang lain tenang, kita gelisah. Ini masa ujian. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu, berhatiin. Jika kita, apa Bapak Ibu? Menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan dia. Sebetulnya di masa ujian itu Tuhan ada. Tapi Tuhan tidak menyatakan diri. Saudara merasa seperti sendiri. Demikian juga orang-orang yang kita harapkan. Semua hidden. Semua sembunyi. Semua tidak ditunjukkan oleh Tuhan. Dan itulah yang disebut menderita. Kebanyakan orang gak mau Bapak Ibu. Kebanyakan orang tidak ingin melewati masa ini. Padahal tanpa ujian. Kita tidak mungkin naik kelas. Ini masa paling tidak sulit. Paling tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Saudara akan merasakan menderita. Sebetulnya bersama dengan Tuhan. Semua yang kita alami Tuhan pernah alami. Alkitab berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara. Saya diberkati pada waktu Karl datang. Dia bilang. Jangan terlalu muluk. Satu hari satu persen. Saudara saya adalah orang yang concern dengan kesehatan. Apalagi saya pernah pasang ring jantung. Dan membuat saya terkejut saudara. Saya tidak menduga kalau saya bisa mengalami keadaan seperti itu. Dan intinya saya diberkati melalui adik saya Liz dan Karl. Mereka ceritakan perkembangan yang sedang mereka hadapi. Adik saya Liz pernah mengalami sebuah kesakitan yang luar biasa. Kalau dia makan salah sedikit sakit. Dan itu membuat semua hidupnya terganggu. Dan pada waktu saya ke Jakarta saya melihat. Mereka semua suka cita. Saya senangnya Bapak-Ibu. Badan mereka kurus. Tapi mereka sehat. Nah yang paling menarik kepada saya. Mereka ceritakan apa itu lemak dalam. Mereka cerita bahwa orang jarang perhatikan lemak dalam. Pokoknya yang penting. Saya tidak terlalu gendut. Yang penting kelihatan sehat. Belum tentu Bapak-Ibu. Dan dalam cerita pengalaman mereka. Mereka itu berjuang saudara. Sampai lemak dalamnya itu. Meluju normal. Dan itu mempengaruhi seluruh kesehatannya dan hidupnya. Saya itu keluarga saya kelemahannya apa? Memil. Sulit banget untuk tidak memil. Buat saya itu penderitaan Bapak-Ibu. Saya bersyukur saya datang ke dokternya. Saya ngobrol. Saya bilang dokter. Saya suka banget kacang. Sudah tahu jawabannya apa? Oh boleh. Tapi biarlah. Setengah genggam. Aduh buat saya berat sebenarnya. Saya kalau makan kacang. Itu. Sudah gak terhitung lah Bapak-Ibu. Disediakan satu plastik. Satu plastik itu saya bisa habisin. Dia jelaskan kacang apapun. Itu mengendung lemak. Bedanya ini, 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 ini. Saya tidak makan babi. Tapi kalau lemak-lemak yang lain saya isi. Itu gak ada bedanya. Waduh itu berat buat saya sudah. Sudah apa yang saya buat? Saya tahu itu seperti masa ujian buat kesehatan saya. Saya berdoa Bapak-Ibu. Saya bilang Tuhan. Tolong buat mata saya tidak tertarik. Tolong buat saya merasa kenyang. Cepat kenyang pada waktu saya ngemil. Saya doa Bapak-Ibu. Tapi saya juga berjuang. Nah ini Sudara. Ini yang namanya grace and temptation. Saya sering kali melihat Sudara. Orang itu gak imbang. Oh anugerah semuanya anugerah. Kita seenaknya sendiri. Nanti semuanya diatur Tuhan. Gak bisa Bapak-Ibu. Saya kalau sudah makan malam. Saya biasanya naik ke kamar Sudara. Nanti gak lama lagi turun. Lihat di meja makan. Ada apa yang saya bisa cablok Sudara. Sudara apa yang saya buat? Saya masuk kamar. Saya buat tidur. Saya berjuang Bapak-Ibu. Walaupun gak ngantuk. Tapi daripada itu menggoda saya turun dan saya makan. Saya belum turun banyak Bapak-Ibu. Tapi saya udah berasa kalau naik ke lantai empat. Saya bisa berjalan cepat. Dulu mesti pelan-pelan. Saya belum turun banyak Bapak-Ibu. Tapi saya berjuang. Ini yang disebut grace. Saya teriak Tuhan. Aku pengen sehat. Satu kali guru dokternya ini mengejutkan saya. Dia berkongan dia. Dia orang Kristen. Dia bilang Pak Pendeta. Tubuh kita itu baik Allah lo. Jadi kita mesti pelihara kesehatan kita. Saya berjadi ingat Sudara. Itu di Alkitab ya. Dikatakan aku memberi kuasa kepadamu. Mengusir setan. Menyembuhkan orang sakit. Itu untuk penginjilan. Bukan untuk kita memakan yang ngawur. Terus setelah sakit kita doa. Gak bisa Bapak-Ibu. Kita menyalahgunakan kasih karunia. Sudara itu gak mudah. Tadi Titin bilang Pak. Saya gak bisa bawa mereka dari Surabaya. Gak bisa bawa kacang. Dalam hati saya Tuhan terima kasih. Sampai sekarang kacang itu ada Bapak-Ibu. Tep bungkus. Tapi saya nyoba makan satu, dua. Sambil makan saya bilang Tuhan. Buat saya tidak suka. Gimana caranya saya bilang. Itu Sudara saya berjuang. Saya melihat keluarga adik saya. Si Liz. Betul-betul sehat Sudara. Dia. Badannya fit. Sampai dia itu ajak semua orang Sudara. Setiap saya ke Jakarta. Dia bilang oh aku temenin oh ke dokter. Dia ikut ngobrol. Dia ikut ngomong sama dokternya. Dia ikut berjuang. Supaya saya. Bu Linda. Vincent. Semua Sudara kami datang. Mereka berjuang. Gimana supaya. Kokonya sehat. Sudara buat orang lain itu biasa. Tapi buat saya ini ujian. Karena paling sulit. Saya tidak ngemil. Paling sulit. Malam saya belum tidur. Belum ngantuk Sudara. Tapi daripada saya turun. Saya buat tidur Sudara. Ya gak bisa tidur. Karena saya bangun nonton TV lagi. Karena saya tergoda untuk. Ternyata Sudara setiap orang itu punya kelemahan beda-beda. Buat saya kalau ngemil terus. Itu buat gemuk. Dan gak sadar lemak dalam itu Sudara. Jarang orang perhatikan lemak dalam. Orang bilang. Oh saya kurus. Lemak dalamnya belum tentu Bapak Ibu. Tidak bisa dari penampilan. Sampai saya beli alatnya Sudara. Timbang. Turun satu. Aduh seneng banget Sudara. Ingat omongannya karena Pak. Satu persen satu hari. Sudara kita ini punya tanggung jawab loh. Sungguh. Alkitab berkata roh jiwa tubuhmu harus terpelihara sempurna. Ini syarat kedatangan Tuhan Sudara kalau pengen terangkat tuh ini. Bagaimana rohani kita tidak bercacat. Bagaimana kita mesti tetap punya minyak. Ini gak gampang Bapak Ibu. Sudara gampang. Sudara kalau sudah mulai gak ada minyak ya. Apa aja males. Baca Alkitab males. Sudara. Karena wajib Sudara baca. Tapi yang disini males. Apakah ini doa jalan kaki ke lantai empat. Males ngapain. Itu minyaknya berkurang Sudara. Belajar sama anaknya Mbak Eni. Dia tanya kenapa kamu ke lantai empat. Aku mau beli minyak. Mau ambil minyak. Sudara itu perjuangan loh. Ya karena kita sudah biasa tiap hari ya. Tapi coba untuk memulai. Sudara baca di Alkitab. Tentang lima gadis bodoh. Tuhan bilang beli minyak. Bukan dikasih minyak. Kita mesti beli Sudara. Bener Sudara. Itu roh. Tidak bercacat. Penuh minyaknya. Jiwa tidak bercacat. Kita gak jengkel. Gak benci. Gak dendem. Ada banyak orang Sudara. Keliatannya halus. Tapi hatinya dendemnya luar biasa. Sudara gak bakal terangkat. Kalau Sudara masih benci. Dan yang ketiga tubuh. Tidak boleh bercacat. Jadi saya mesti berjuang. Buat saya merema. Saya mesti berjuang. Ini adalah sebuah penderitaan ringan. Saya makannya ngawur. Saya mesti berjuang. Makanya banyak orang keliru. Oh saya mau pelayanan. Supaya aku diangkat. Bukan itu Bapak Ibu. Saya cerita Sudara. Waktu kami. Di Turki. Vincent bilang. Kalau Papa Mama ribut. Lebih baik jangan pelayanan. Itu betul Sudara. Artinya apa? Cepat bereskan. Dan pelayanan. Itu membuat hati kami jadi lega. Saya bersyukur. Sekarang tiap hari di lantai 4 bertambah hari bertambah banyak. Orang-orang yang tidak pernah. Yang biasanya seminggu sekali jadi seminggu dua kali, tiga kali. Itu bukan untuk kepentingan saya Bapak Ibu. Sungguh. Nanti satu kali Sudara akan sadar. Itu yang nyuruh setan atau Tuhan. Nanti Sudara akan sadar. Oh mungkin setan ini. Enak-enak tidur disuruh lantai keempat doa. Setan ini. Nanti Sudara akan lihat setan atau Tuhan. Satu kali Sudara akan sadar. Waktu Sudara baca Alkitab. Wah ini setan ini disuruh saya baca Alkitab. Wah saya suruh doa. Saya suruh ngampuni. Oh ini setan. Nanti Sudara akan tahu itu setan atau Tuhan. Padahal Tuhan berkata ampuni. Mungkin Sudara merasa. Oh ini setan ini. Setan suruh saya ngasih uang. Setan suruh saya doa. Setan suruh saya baca Alkitab. Nanti Sudara akan sadar itu setan atau Tuhan. Yang daging yang mana. Yang Tuhan yang mana. Gak enak Bapak Ibu ini gak enak. Saya tidak sepele masalah makanan gak enak. Tapi saya senang dokternya bilang. Pak Pendeta. Saya bilang dok saya gini-gini saya suka manis. Saya suka duku. Wah tadi Titin kasih duku. Boleh boleh. Ya secukupnya saja. Ya saya makan duku sudah. Kalau dulu. Seberapa adanya duku ya tak habisin. Soalnya tanya Mbak Eni. Ada sisanya. Saya gak makan semua. Jadi saya berjuang. Ini namanya penderitaan. Ya lihat. Yang ku kehendaki alam mengenal dia. Kuasa kebangkitannya. Perus ku tuang dalam. Apa Bapak Ibu? Penderitaannya. Buat Sudara gampang. Gak ngemil. Buat saya berat. Adik saya sampai bantuin sama dokternya. Dokter. Memang keluarga kami kelemahannya ngemil. Dokternya jawab. Boleh boleh. Tapi ya. Sedikit lah. Setengah genggam saja. Apa. Kacangnya. Sudara. Saya. Apa ya. Excited banget. Saya bilang. Wah ini dokter wise. Dia tidak melarang. Tapi. Oke oke. Tapi tolonglah. Ayo. Dia bilang kerjasama. Kerjasama. Sudara-sudara. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sudara pencobaan itu gak enak. Dulu waktu saya doa puasa 100 hari. Waduh itu paling berat lagi sudara. Ya. Ada banyak cara. Dokternya bilang memang yang paling hebat itu puasa. Puasa itu yang paling. Hebat sudara. Untuk orang. Lemak darah cepat turun. Apa namanya. Lemak total juga turun. Itu. Itu paling. Paling baik. Saya pernah sudara. Waktu itu. Semua orang makan. Saya tidak makan. Itu paling gak enak sudara. Tapi Alkitab mengatakan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau Tuhan berkata anggaplah. Bukan berarti kebahagiaan. Pencobaan itu gak enak. Orang kalau datang ke rumah saya. Ajar bertamu. Saya bilang misalnya. Orang itu cukup dekat. Anggap saja ini rumahmu. Bukan berarti rumah ini rumahnya dia. Saya berkata anggaplah. Supaya apa Pak Bapak Bapak? Supaya orang itu merasa feel at home di rumah saya. Kalau dia mau butuh apa-apa. Dia ambil sendiri. Dia bisa buka kulkas. Anggaplah bukan berarti rumahnya dia. Tuhan berkata anggaplah sebagai kebahagiaan. Memang pencobaan keenak. Jadi masa ujian itu masa yang paling tidak enak. Orang lain tidak mengerti kita. Bahkan Tuhan pun. Seolah-olah menghadap. Ketempat yang lain. Saya berjuang saudara. Sampai sekarang. Nah ini Bapak Ibu. Ini ada. Saudara lulus tidak lulus ada masa liburan. Nah ini saudara yang perlu kita perhatikan. Saudara tetap bisa menyertakan Tuhan. Atau saudara tidak menyertakan Tuhan. Kalau kita lulus. Kita lupa diri. Kita berjalan kemanapun kita mau. Yang paling berat tidak lulus. Tetap liburan. Saudara kalau sekolah coba lihat. Yang gak lulus ya tetap libur kan. Ini masa yang juga tidak mudah Bapak Ibu. Saya belajar ya. Kalau lagi masa liburan family time. Selalu anak saya Victor dia bilang. Pah. Pasti Papa Mama kepengen. Kita gak full family time. Iya Fik. Aku coba hubungi gereja di Turki. Aku coba. Mencari kontak bersen. Supaya masa liburan kita tetap ada penyertaan Tuhan. Jadi saudara. Ini masa yang enak. Tapi masa juga yang berbahaya. Ya kita merasakan. Jika Allah di pihak kita. Siapa lawan kita. Wah rasanya tuh. Kalau lagi masa liburan. Apalagi kita naik kelas. Sudara ada banyak reward. Yang kita nikmati. Ya tidak menyayangkan anaknya. Menyerahkan bagi kita. Kita merasakan sudara. Allah membenarkan. Siapa yang menghukum mereka. Kita merasakan hidup yang luar biasa. Tapi sekali lagi sudara. Sertahkan Tuhan. Yang Kristusnya telah mati. Bahkan lebih lagi. Telah bangkit. Juga duduk di sebelah kanan Allah. Menjadi pembela bagi kita. Siapa akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Penidasan, kesesakan, penganiaan, kelaparan. Sudara Tuhan begitu baik. Saya lagi di Turki. Kita pergi. Waktu mau pergi. Tuhan sudah bilang rela. Waduh saya udah deg-degan sudara. Ada apa ini rela? Tau-tau sampai di sana. Diberi info bahwa masa karantina bukan dua malam. Bukan tiga hari tapi seminggu. Aduh itu gak enak banget Bapak. Itu menggelisahkan saya. Dan semuanya serba terbatas. Tapi saya tahu Tuhan baik Bapak Ibu. Sudara masa liburan. Masa yang ajaib. Tetapi yang paling penting dari segalanya adalah Seharus tahu Kita sedang di masa apa. Enam hari lagi Bapak Ibu. Engkau dan saya akan terima rapot masing-masing. Tuhan nilai. Masa belajarmu bagaimana? Tuhan nilai. Masa ujianmu bagaimana? Lulus gak? Dan sudara lebih tahu. Kita sedang menikmati masa apa. Next. Sudara ini berkat Tuhan yang ajaib. Apa yang tidak pernah baca bersama saya dua tiga. Tetapi seperti ada tertulis. Percayalah tahun depan kita dapatkan ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saya. Dan tidak pernah didengar oleh telinga saya. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati saya. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasih dia yang percaya. Katakan. Tapi ini yang paling penting Bapak Ibu. Saya diberkati banget. Daud di masa tuannya. Dia mengingatkan kepada Salomo. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel. Yakni Abner, Biner dan Amasa bin Yeter. Ini dua ini orang yang sangat diperlukan oleh Daud. Tapi karena Yoab tidak mengerti masa seperti apa dia hidup. Bukan masa perang. Tapi dia perang. Nah ini saudara. Saya tidak mau kita jadi ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ada orang yang anti perang. Buat apa doa perang? Tuhan sudah menang buat kita amin saudara. Kita perang bukan untuk kalah kemenang. Kita perang karena Tuhan sudah memberi kemenangan. Yang percaya katakan, kita perang yang merubah dunia roh menjadi cepat mengalami kenyataan. Kemenangan yang lebih besar. Tapi bukan harus perang terus. Kalau saya ikut bah perang terus. Saudara gak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana ngampuni orang lain. Bagaimana kita jadi berkat buat banyak orang. Tadi bagi ada yang bilang, Pak terima kasih pengertian-pengertian firman. Ini saya sampaikan pengertian-pengertian firman, Bapak Ibu. Ia membunuh mereka. Menumpahkan darah dalam zaman apa, Bapak Ibu? Damai. Di zaman damai gak boleh perang. Saya lihat ada ekstrim kiri. Orang anti perang sama sekali. Oh kita hidup kalungkas karunia. Alkitab berkata lawanlah iblis. Jangan, jangan dilawan. Kalau dia mau pukul kita silahkan. Saudara ambruk hidup kita. Tapi juga jangan perang terus. Menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang. Sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Saudara bisa bayangin, Daud sangat tidak suka dengan Yoab. Orang kalau perang terus, saudara. Saudara nanti lama-lama lihat orang lain juga gak bisa lihat Tuhan. Kelihatannya musuh. Karena perang terus. Orang pentingnya Daud dibunuh, saudara. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Semua dalam keseimbangan. Kalau hidup kita gak seimbang. Saudara naik mobil, mau jalan berapa 200. Uang 120 aja kalau gak balance tuh gini. Gak enak. Saudara mau lari 100, 150. Itu butuh keseimbangan. Titik nol. Pada waktu ban dibalans, titik nol. Keseimbangan. Kanan, kiri, depan, belakang seimbang. Tanpa keseimbangan. Hidup kita tidak akan jadi berkat buat banyak orang. Ini bahaya banget Bapak Ibu. Banyak orang kalau sudah doa perang, saudara. Dia udah merasa pangkatnya tinggi. Dia udah merasa bahwa dia lebih hebat satu level dari Tuhan Yesus. Tanpa orang itu sadari. Dari cara ngomong, kelihatan dong, saudara. Ini ngeri banget, saudara. Seolah-olah taktik, saudara. Wah hebat ini. Enggak, saudara. Saya kalau doa perang dimanapun, saya bilang Tuhan aku gak bisa. Bukan aku yang berperang, tapi engkau. Aku perang bukan kalah kemenang. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Yang percaya katakan, ini Bapak Ibu. Jangan anti sama sekali. Jangan perang terus-menerus. Di zaman damai, kata Daud. Ya jangan perang. Nikmati anugerah Tuhan. Saya kasih contoh, saudara. Orang yang sangat ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Yang satu, terlalu pasif sama sekali. Yang satu, terlalu aktif sama sekali. Dua keluarga berbeda. Yang satu, Anaknya lulus kuliah empat tahun yang lalu. Rajin di gereja. Orang tuanya telepon saya. Pak tolong doain. Kenapa saya bilang gitu. Anak saya empat tahun gak dapat kerjaan. Loh kenapa gak ada pekerjaan? Dia percaya banget imannya gede. Loh kalau imannya gede, kenapa gak dapat saya? Sampai terjadi obrolan. Awalnya mereka tertutup ya, sama sekali. Saya bilang, loh anak bapak kuliah, sudah lulus, sudah. Lulusnya bagus. Ya asal lulus lah. Terus pengen kerja di mana? Di sebuah bank internasional, bank luar negeri namanya bank ini. Wih bagus banget saya bilang gitu. Akhirnya apa gak dapat? Bapak ada koneksi gak? Ya gak ada lah pak, saya gak punya koneksi. Terus, tolong pak. Ini saya kirim foto anak saya. Supaya dia lihat ada setan apa. Ini saudara, banyak orang. Semuanya dikaitkan dengan roh. Ini orang menganggap kasih karunia, menganggap Tuhan. Semua membuat dia tidak berjuang. Saya bilang, anak bapak sudah pernah apply ke bank yang anak bapak pengen gak? Gak, gak pernah loh. Kenapa? Anak saya gak bisa bahasa Inggris. Loh ini aku tambah mumet, saudara. Sudah tidak bisa bahasa Inggris. Lulusnya asal lulus, 4 tahun yang lalu gak pernah kerja. Tidak pernah apply. Dia pikir kasih karunia nanti orang perusahaan itu yang datang menemuin, mencari anak saya. Itu bukan setan pak. Itu bukan setan. Itu menyalahgunakan kasih karunia. Saya bilang. Bapak gak boleh pasif. Anak bapak berjuang dong. Daftar dong. Masalah diterima gak diterima perusahaan kedua. Kalau gak daftar, suruh perusahaan bank itu nyari ke rumah bapak, nyari alamat bapak. Itu omong kosong. Itu bukan setan. Saya bilang. Saya ketawa sudah. Saya bilang. Beri kesempatan anak bapak. Telepon saya. Dia telepon. Saya kikis abis pengertiannya. Saya bilang. Tuhan tidak akan tolong hidupmu kalau kamu caranya begini. Kamu anggap kasih karunia. Kamu punya iman. Aku percaya perusahaan yang datang kepadaku. Aku cari dulu kerajaan Allah. Aku aktif. Bukan itu. Kamu daftar dong ke perusahaan itu. Siapa tau itu bank itu pas menerima orang yang kamu tidak berbahasa Inggris. Walaupun itu bank internasional. Siapa tau saya bilang gitu. Tapi kamu berjuang dong. Saya mau beritahu saudara. Engkau jangan takut masa depan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Tapi jangan sepelekan doa. Jangan sepelekan kasih karunia. Berjuang. Ada sebaliknya yang kanan saudara. Berjuangnya berlebihan. Orang tuanya tuh keuangannya terbatas. Dia bilang. Nak. Kamu pengen kuliah. Bapak mama berjuang. Tapi jangan sampai kos. Dan daftarlah universitas yang tidak mahal. Orang tuanya minta. Bapak ibu. Soalnya tuh anaknya berlebihan. Dia daftar UPH. Dia daftar pajajaran Bandung. Dia daftar. Unpat. Maranata Bandung. Dia daftar di Surabaya. Apa itu namanya. Saya bingung. Ini orang kebablasan. Berjuang. Daftar semua orang tuanya. Dia gak punya duit. Kalau diterima di UPH itu gak bisa. Kau saja gak bisa. Diterima di pajajaran. Di Maranata. Duitnya dari mana. Dia bilang. Kita berjuang. Kita berjuang. Nah ini kebablasan. Bapak ibu. Saya bilang sama orang tuanya. Saya gak ketemu anaknya. Saya bilang. Bapak. Beri pengertian kepada anak. Doa tanya Tuhan. Kira-kira di universitas apa yang merema. Gak usah daftar semua. Ini daftar semua. Butuh duit. 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 Duitnya Bapak abis. Oh gitu ya. Daftar satu dua tiga tempat lah paling tidak. Kan Bapak bilang gak bisa kos. Gak punya duit. Ya daftar di tempat kuliah. Yang memungkinkan. Anak Bapak pinter gak sama saudara. Gak pinter pak. Saya bilang gimana cari beasiswa. Gak mungkin pak. Anak saya gak pinter pak. Ya sudahlah. Sudah gak pinter. Memaksakan diri. Harus di universitas-universitas. Ini saudara. Roh penyesat tuh ngeri banget dari hari ini. Semua tidak dalam ketepatan. Jangan ekstrim kiri. Jangan ekstrim kanan. Percayalah Tuhan kita ajaib. Dia membuat masa depan kita penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Tepat. Seperti yang Tuhan mau. Kami yang keteroti dan anggur inilah adalah tubuh dan darahmu Tuhan. Perjanjian kami yang tertinggi adalah tubuh dan darah Yesus. Yang sudah menebus dosa kami. Menebus kebodohan kami. Menebus kesombongan kami. Menebus kelelahan kami. Penuhi kami Tuhan dengan minyak yang daripada-Mu. Biar kami membeli dengan anugerah-Mu. Supaya hidup kami tidak bercacat celah. Pada waktu Engkau datang kedua kali kami diangkat di awan-awan. Menyala berkobar api cinta yang dari Tuhan. Tidak terhentikan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa tubuh dan darahmu kalahkan dosa kami. Kalahkan kedagingan kami. Kalahkan kesombongan kami. Kalahkan kebodohan kami. Terima kasih telah menonton.